Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan sebuah video dari saudara kita, Daniel Mananta. Yang di dalam video tersebut, dia sepemikiran dengan Bapak Ustadz Abdul Somad, bahwasannya di dalam patung dan salib yang ada di dalam gereja, ada penghuni-nya. Penghuni ini dalam maksud mereka adalah jin ataupun roh jahat di dalam kita, kepercayaan kita omat Kristen. Nah, itu semua terserah apa yang menjadi pikiran mereka tentang hal itu. Tapi, disini saya mau memberikan pemahaman. Saya melihat video saudara kita, Daniel Mananta, bahwasannya ini adalah suatu video yang menyindir umat katolik. Karena kita tahu pada dasarnya dan bahkan secara umum, gereja katolik masih menyimpan benda-benda ini di dalam gerejanya. Jadi, disini saya mau menerangkan, dan saya juga yakin, pasti, saudara kita dan Daniel Mananta belum mualaf menjadi umat muslim. Masih belum. Saya minta bersyukur sekali kepada Tuhan jika saudara kita dan Daniel Mananta melihat video ini. Saya mau jelaskan disini, patung dan salib yang ada di dalam gereja katolik dulu, karena itu pada dasarnya hanya gereja katolik menyimpan barang-barang kohani seperti ini. itu barang-barang tidak dipuji dan tidak disembah. Gereja katolik menyimpan barang-barang ini karena ada alasannya. Satu dulu, menghargai karya seni. Umat katolik dan gereja katolik sangat menghargai karya seni yang berbaur dengan rohani katolik. Seperti lukisan, karya seni patung, tapi patungnya yang menyerupai Bunda Maria dan Yesus. Bahkan salib yang diukir secara benar-benar bagus, itu mereka simpan. Jadi, umat katolik atau gereja katolik menghargai, sangat menghargai karya seni yang berbaur dengan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai koleksi, koleksi mereka. Tapi ada alasannya kenapa mereka mau mengkoleksi barang-barang ini. Karena mereka mencintai, karena cinta mereka kepada Tuhan. Dan karena Tuhan juga mencintai mereka. Dan bahkan kita, umat-umat Kristian atau jemaat-jemaat gereja yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus. jadi karena sayang rasa cinta, rasa menghormati mereka yang mengkoleksi barang-barang itu. dan sekaligus menempatkannya di dalam gereja. kenapa mereka koleksi seperti ini? Karena ini sebagai media dan sebagai simbol. sebagai media untuk mengingatkan kita kepada keimanan kita, kepada Tuhan. yaitu Tuhan Yesus. Dan salib itu untuk mengingatkan kita bahwasannya kita sebagai manusia harus tetap. kita bisa sanggup memikul salib kita juga. Itu sebagai media untuk mengingatkan kita. Itulah alasannya kenapa gereja Katolik menyimpan barang-barang rohani seperti itu. Nah, di dalam hal ini saya mau memberikan sedikit referensi untuk kita semua. Misalkan kita ini mempunyai orang yang kita cintai. Kita mempunyai orang yang kita cintai, yang kita sayang. Mungkin kakek kita atau nenek kita atau orang tua kita bahkan. walaupun masih ada ataupun sudah berpulang kepada Bapak. Karena saking sayangnya kita itu menyimpan foto mereka. Kita simpan di handphone kita atau kita atau ada foto-foto mereka dulu kita bersihkan kita muat di dalam bingkai foto baru kita tempel di atas dinding. Kenapa bisa kita tempel seperti itu? Itu sebagai media kita untuk mengingatkan kita kepada mereka. Bahwa mereka itu adalah dulu orang-orang yang pernah kita cintai dan orang kita sayang. Nah, apa salahnya? Kita juga sama menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan Tuhan, ketuhanan. Menyimpan barang-barang kepada orang yang kita jujur, orang yang kita hormati seperti Bunda Maria. Terlebih-lebih terhadap salim. Sebagai media kita untuk mengingatkan kita setiap saat bahwa kita ini adalah pengikut daripada Kristus sebagai media. Jadi, benda-benda ini bukan dipuji, bukan disembah. Bukan kita sembah patungnya, bukan. Tapi, sebagai media kita, media orang-orang Katolik untuk mengingatkan mereka kembali ke dalam keimanan mereka. Nah, selama ini banyak orang-orang reform, orang-orang penderita, orang-orang protestan yang mempertanyakan hal-hal ini. Dan bahkan menuduh umat Katolik menyembah patung buatan manusia, menyembah salim, bahkan menyembah Bunda Maria itu salah sekali. Jadi, cari tahu dulu, tanya dulu kepada orang-orang Katolik biar tidak gagal paham. Nah, seperti orang-orang yang di luar Katolik, orang-orang protestan, Kristen protestan, sering mengatakan Katolik menyembah patung, Katolik menyembah salim, itu salah. Ya, itu sudah saya katakan tadi, ini adanya sebagai media dan simbol bagi umat Katolik untuk mengingatkan mereka kepada Tuhan. Ya, ketika kita tidak sengaja melihat benda-benda tersebut, berarti kita sudah mengarah kepada Tuhan. jadi, bukan kita sembah. Nah, Anda menuduh seperti itu, Anda mengatakan seperti itu, umat Katolik menyembah salim, menyembah patung. Sekarang kita bicara dulu dengan salim. Di gereja Anda kok, saya melihat secara keseluruhan ini, baik itu di gereja protestan, gereja reform, gereja karismatik, gereja battle, dan gereja, yang lain-lainnya. Bahkan, mereka membuat salimnya itu lebih tinggi dari bangunan gereja. mereka menjadikan salim itu, mereka menjadikan salim itu sebagai maligai di atas gereja. Nah, berarti salim itu secara tidak langsung sudah kita tinggikan. Nah, dalam hal ini, umat Katolik tidak pernah menuduh bahwasannya kalian menuhankan atau memuji daripada salim itu atau menyembah salim itu. Tidak. karena kami tahu dan karena kita tahu, karena umat Katolik juga tahu bahwasannya orang yang percaya kepada Kristus pasti menyimpan benda-benda itu. Bahkan, meletakkannya ke tempat yang lebih bagus, yang lebih tinggi untuk mengingatkan kita setiap saat kepada Tuhan kita. Jadi, begitu kira-kira saudara-saudara terlebih-lebih ini kepada saudara-saudara bro Daniel Mananta dan untuk kita semua yang melihat video ini, jadi jangan pernah salah paham tentang patung-patung yang ada di dalam gereja Katolik. Itu tidak disembah, tapi sebagai media dan simbol. Jadi, dalam hal ini, dalam kesempatan ini, saya berdoa kepada kita semua agar kita tetap di dalam pelindungan Tuhan kita Yesus Kristus dan senantiasa kita dianugerahi berkat yang luar biasa dan biarlah roh kudus yang menuntun jalan hidup kita, jalan pikiran kita, hati kita, dan cara hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai Shalom.